Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Dimana pada kesempatan kali ini, Mr. Joker akan membahas mengenai sawah-sawah terindah yang ada di Indonesia Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membuat konten-konten unik dan juga menarik untuk Anda semuanya Riu pikupnya suasana kota membuat kita merindukan suasana yang asri Dan damai untuk beristirahat sejenak sekedar melepas penat Baru-baru ini, tidak hanya pantai dan gunung, daerah persawahan Tengah menjadi objek wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan Baik dalam negeri maupun luar negeri Tidak hanya menawarkan pemandangan yang asri Wisata persawahan juga menawarkan fasilitas yang nyaman untuk wisatawan ini Akan Mr. Joker bahas dalam 5 sawah terindah yang ada di Indonesia Yang pertama, Lembah Harau, Sumatera Barat Bagaimana rasanya jika memiliki persawahan di areal hijau seperti ini Yang dikelilingi bukit-bukit menjulan tinggi Sawah ini merupakan salah satu sawah terindah yang ada di Indonesia Tepatnya berada di Lembah Harau, Sumatera Barat Terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Lembah Harau adalah satu lombayan subur yang banyak dimampatkan oleh masyarakat Untuk menjadi areal persawahan Ketika kita memasuki wisata Lembah Harau Para wisatawan akan menemukan banyak keindahan yang memukau sepanjang jalan Karena keindahannya, Lembah Harau banyak dikunjungi wisatawan Terutama pengunjung domestik dari Riau, Sumatera Utara dan juga daerah Jambi Lembah Harau terkenal karena mempunyai topografi yang sangat menarik Dan merupakan bagian dari jagar alam Harau Dari Lembah Harau, para pengunjung tidak hanya bisa melihat keindahan sawah Akan tetapi juga bisa menyaksikan keberadaan 5 air terjun indah di Indonesia Lembah Harau sering juga dijuluki sebagai lembah Yosemite di Indonesia Karena memiliki keindahan seperti Taman Nasional Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California Dan telah terkenal ke seluruh dunia Lembah Harau sebenarnya merupakan jagar alam seluas 669 hektare Hasil survei tim geologi asal Jerman tahun 1980 menemukan Jenis batuan yang ditemukan di daerah ini Identik dengan yang ditemukan di dasar laut berupa batu amreksi dan juga konglomerat Sehingga banyak masyarakat meyakini bahwa pada dasarnya Lembah Harau asal mulanya adalah lautan Yang kedua, Sawah Tegalalang Bali Tegalalang Rais Tereis atau Sawah Terasering Ubud Bali Adalah kawasan wisata yang sangat eksotis Yang menawarkan daya tarik sawah terasering Dan juga terdapat banyak kafe untuk tempat nongkrong Sawah Tegalalang ini juga masuk ke dalam daftar salah satu sawah terindah yang ada di Indonesia Di tempat wisata Tegalalang Sawah Terasering Ubud Kita dapat menikmati pemandangan yang dapat memanjakan mata Seperti hamparang sawah berundak yang sangat sejuk Kita juga bisa melihat petak-petak sawah yang diselingi kalengan yang bertingkat-tingkat dan tersusun rapi Eksotisme Sawah Tegalalang semakin sempurna dengan banyaknya pohon nyiur yang ada di sekeliling sawah tersebut Pemandangan yang sangat cantik alami dan menawan yang diberikan Tuhan di Pulau Dewata ini memang sangat mengagumkan Untuk dapat menikmati keindahan dan eksotisme terasering di Tegalalang Ubud Bali Caranya sangat mudah karena lokasinya yang tepat berada di sepanjang jalan melintasi desa Tegalalang Di pinggir jalan desa Tegalalang ini kita akan menemukan warung-warung sederhana yang bernuansa tradisional Bali Hingga restoran yang menawarkan view atau pemandangan sawah terasering Ubud Jika kita ingin menikmati pemandangan sawah terasering yang unik serta lerengnya yang sangat miring Ada baiknya kita berhenti dan singgah di salah satu warung atau restoran yang langsung menghadap sawah Yang disuguhi pemandangan terasering Ubud tersebut Tegalalang terasering Ubud Bali ini tidak hanya menawarkan keindahan alam Tegalalang terasering juga menawarkan fasilitas-fasilitas yang mendukung liburan Anda Ketika akan menikmati keindahan alam di tempat tersebut Di sepanjang jalan raya utama Tegalalang terdapat banyak toko oleh-oleh atau cenderamata Yang berjejer sepanjang 9 km lebih Berbagai macam produk kerajinan kita bisa temui yang memberikan banyak pilihan yang kita inginkan Untuk menikmati keindahan berwisata ke sawah terasering Tegalalang Ubud Bali Kita tidak hanya dapat merasakan atau melihat sensasinya dari jauh Kita juga bisa langsung turun ke areal persawahan dengan cara menyusuri pematang sawah Yang bersusun-susun dan berkelok-kelok Dan jika musim panen kita bisa secara langsung terlibat dan menyaksikan lebih dekat Bagaimana petani menyematkan bifadi di sawah terasering Tegalalang Ubud tersebut Waktu terbaik untuk berkunjung ke sawah terasering Tegalalang Ubud Bali ini Adalah pada sore hari karena lokasi ini letaknya menghadap ke timur Yang ketiga sawah di Bukit Pergasingan Lombok Sawah di Bukit Pergasingan Lombok juga masuk ke dalam daftar salah satu sawah terindah yang ada di Indonesia Sawah yang berada di kaki Bukit Pergasingan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan Terletak di desa Sembalun Sawah di Bukit Pergasingan ini merupakan sebuah hamparan sawah yang luas Yang berada di kaki Bukit Pergasingan dan bersampingan dengan Gunung Rinjani Di tempat ini kita akan menemukan pesona keindahan sawah aneka warna Yang menyeratkan pesona alam menarik yang tak ada duanya Tempat wisata yang berlokasi di Sembalun Lombok Timur ini Sangat pas untuk kita pemanasan sebelum ke puncak Gunung Rinjani Selain menikmati keindahan persawahan di tempat ini Kita juga bisa melakukan pendakian hingga sampai ke puncak Bukit Di mana di sepanjang pendakian kita bisa menikmati berbagai pemandangan yang begitu sangat mengagumkan Di antaranya pemandangan persawahan yang membentuk pola kotak-kotak Gunung Rinjani yang kokoh serta pemukiman desa Sembalun yang tenang dan asri Bagi Anda para wisatawan yang ingin datang dan menikmati akselerasi alam terbaik di areal persawahan Bukit Pergasingan ini Sebaiknya menggunakan pakaian yang tebal karena di tempat ini udaranya begitu sangat dingin Selain itu jika Anda tertarik untuk berkema Maka membawa perlengkapan sendiri karena di tempat ini tidak disewakan Yang keempat Sawah Laba-Laba Flores Pulau Flores tidak hanya terkenal tentang Pulau Komodo Akan tetapi juga terdapat tempat cantik yang juga wajib untuk dikunjungi saat singgah Di Pulau Flores yaitu Spaderway Priceville atau Sawah Sarang Laba-Laba Sawah Sarang Laba-Laba adalah sebuah ledang sawah unik yang menyerupai sarang laba-laba yang akan membuat sebabun terposona Spaderway Priceville atau Sawah Sarang Laba-Laba ini terletak di Kaupaten Manggarai, Kecamatan Ruteng, Kelurahan Cancar Selain bentuknya yang menyerupai sarang laba-laba, pembagian lahan bercocok tanam ini juga menarik untuk dipelajari Di areal persawahan ini, setiap bagian disebut sebagai lodok Sementara itu, di pusat sawah terdapat sebuah kayu yang menjadi poros pembagian lingkong Meski terlihat rumit, namun tidak sedikit yang kagum dengan tradisi turun-temurung kebanggaan penduduk Manggarai tersebut Bagi para pengunjung yang ingin melihat pemandangan cantik di Pulau Flores ini Para pengunjung harus melakukan pendakian ke bukit di kampung Meler Beberapa penduduk setempat dengan senang hati akan mengantarkan para tamu untuk menikmati pemandangan terbaik tersebut Jangan khawatir, karena tidak butuh lama, hanya sekitar mendaki selama 10 menit Pengunjung yang datang ke sana akan bisa melihat cantiknya sawah laba-laba dari atas ketinggian Di tempat ini, terdapat sebelah samparang sawah lodok yakni Lingko Molo, Lingko Lindang, Lingko Pengendung, Lingko Temek, Lingko Jenggok, Lingko Lumpung, Lingko Purangpane, Lingku Sepe, Lingko Waitoso, Lingko Ngong Meler, serta Lingko Lumpung II Keringnya lagi, wisatawan yang datang kebanyakan berasal dari luar negeri Dimana setelah mereka mengunjungi destinasi wisata di Lebang Bajo Seperti Pulau Komodo dan Rinca Wisatawan datang ke Cancar dan berkunjung ke kampung adat Werebo dan juga menyaksikan sawah laba-laba tersebut Yang kelima, Persawahan Puncak Gebang, Jogja Persawahan Puncak Gebang adalah salah satu objek wisata baru di Yogyakarta Yang terletak di Jalan Dadap Kulon, Bawuran Peleret, Kaopatem, Bantul Areal Persawahan ini juga disebut-sebut sebagai salah satu areal persawahan terindah yang ada di Indonesia Dimana selain menikmati areal persawahan yang indah Kita juga bisa berwisata ke Puncak Gebang yang berada di atas pegunungan Wisata Persawahan Puncak Gebang ini menyuguhkan pemandangan alam pegunungan khas Jogja Yang mampu membuat siapa saja akan terposona saat berkunjung ke tempat tersebut Suasana dingin layaknya wisata-wisata lain di pegunungan Jogja akan membuat sejuk hati dan pikiran Menghadap ke arah barat dengan view yang mengasangkan membuat wisata Puncak Gebang ini Sangat cocok untuk para pemburu sansek kota Jogja sambil menikmati keindahan sawahnya Daya tarik utama para pengunjung di tempat wisata ini adalah hamparan hijau sawah-sawah dan desa-desa di bawahnya yang disajikan secara nyata Jika berkunjung saat pagi buta, para pengunjung akan disuguhkan dengan keindahan wisata Puncak Gebang yang tengah diselamati kabut dan persawahan yang sangat asri Itulah tadi 5 persawahan terindah yang ada di Indonesia bersih putih hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya Bahagianlah muda kalau berjalan harus berdua Semanglah hati walau tiada orang yang larang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton